Hai berikut ini cara berikut ini merupakan cara untuk setting HP Samsung atau setting wajibnya bagi pengguna HP baru jadi seperti ini pertama kalau kalian pakai HP baru yang saya lakukan menghapus widget bawaan kedua menambah widget baru caranya gunakan dua jari seperti ini pilih widget yang sering saya tambahkan yaitu widget yang ini baterai jadi kita bisa melihat berbagai baterai yang terhubung ini ke HP kita seperti baterai saat ini baterai headset TWS itu juga terbaca kemudian ada juga widget waktu layar bisa kalian cari kemudian mengatur tata letak disini saya menggunakan layar depan saja tidak pakai laci aplikasi tapi tergantung orang nyamannya seperti apa tapi saya hanya pakai layar depan jadi semua aplikasi ada di layar depan kemudian saya akan mematikan yang ini Samsung free ini yang ini karena dia membuat berita seperti Google Google Discover kalau kalian hobi baca berita ini diaktifkan kemudian yang sering saya lakukan yaitu mengatur bagian ini ketika kita tarik ini bisa kalian ada akses enam ikon terjepat jadi pilih ikon tiga titik pilih disini ikon tiga titik pilih edit icon nanti kalian bisa atur ikonnya intinya letaknya itu disini kemudian setting keyboard jadi keyboard nya itu disini di bagian pengaturan kemudian kalian bisa akses di bagian manajemen umum kemudian yang ini ada pengaturan keyboard Samsung dan kalian lihat kalian bisa atur berbagai pintasan opsi mengetik kemudian ukuran keyboard toolbar nya toolbar ini wajib kemudian ukuran tata letak ukuran font nah setelah itu kalau kalian suka mengetik dengan toolbar nya kalian bisa atur di ikon tiga titik ini kalian bisa tambahkan ke atas kalau suka terjemahan bisa juga dibuang kalau tidak dipakai kalau saya mengambilkan emoji pemilih tag dan clipboard kemudian kalian pergi ke bagian suara dan getar disini ada getaran sistem nah yang ini kalau yang tidak suka getar di tombol navigasi keyboard pengisian daya bisa dimatikan ini saya matikan semua kemudian ada menu waktu layar jadi kalau kalian yang beli HP baru ditampilan ini waktu layarnya cukup besar cukup kecil kadang 15 menit jadi saya ubah ke satu menit gini bikin tutorial jadi lima menit selanjutnya yaitu kalian bisa setting panel edge ini nah yang ini tapi tidak semua HP ada ini kalau kalian setting tidak ada berarti tidak support ini aktifkan kemudian pilih panelnya dan kita bisa lihat ada pintasan selanjutnya kalian bisa setting tombol navigasi disini di navigasi ini kita bisa menghilangkan ini bisa dihilangkan bisa kalian ini bisa dimunculkan tergantung kenyamanan masing-masing mau pakai atau tidak kalau kalian yang pakai anti gores itu ada menu sensitivitas sentuhan jadi ini cocok untuk yang main game terus HP nya pakai tempered glass atau yang namanya anti goresan nah itu wajib aktifkan kemudian ada menu info pengisian daya ini aktifkan kalau layar HP kalian AMOLED dia ada menu ini kalau tidak ada tidak bisa diaktifkan kalau itu aktif setiap kita ngecas ada baterai yang muncul di layar tanpa kita bangunkan layar sudah bisa melihat statusnya kemudian ada keamanan dan privasi kalian aktifkan kunci layarnya nah yang ini bisa pakai pola bisa pakai sidik jari tapi tidak semua HP mendukung aktifkan atau setting selanjutnya kalian bisa atur fitur matikan dayanya di bagian fitur lanjutan nah yang ini tombol samping jadi rata-rata Samsung ketika kita tekan ini dia muncul Bixby kalau kalian ingin matikan daya yang ini nah tombol powernya jadi fungsi matikan daya kalau ini jadi assistant cara matikan HPnya itu pakai yang ini yang tak yang ini nah tombol yang ini bisa pakai tombol juga bisa selanjutnya ada menu ketuk dua kali yang ini di bagian kemudian gerakan dan gesture ini ketuk dua kali jadi ketuk dua kali di tempat yang kosong di layar beranda akan mematikan ketuk dua kali pada saat layar terkunci akan menyalakan kemudian kalau mendukung kalian bisa lihat ada usap telapak tangan untuk mengambil untuk mengambil screenshot pakai usap usap pakai telapak tangan tapi tidak semua HP mendukung kemudian ada menu yang namanya game launcher disini kalau kalian suka main game aktifkan supaya lebih stabil setelah kalian aktifkan setting lewat game launcher nya ada aplikasi terpisah muncul di layar beranda untuk yang ingin mengamankan baterai disini di perawatan perangkatan baterai kemudian pilih baterai pilih pengetahuan lainnya nah ini akan aktifkan persentase baterai kemudian kalau ingin baterai lebih tahan lama aktifkan yang ini lindungi baterai tapi dia ngecas cuma sampai 85% setelah itu dia berhenti mengecas biasanya baterai HP ketika cas full dia usianya tidak lama tapi kalau kita cas cuma sampai 85 nah itu lebih nah tapi tergantung pemakaian masing-masing mau full atau seteng ini 85% kemudian kalian bisa tambah RAM di memori ini kalau merasa tidak cukup dengan RAM bawaan pilih kebawah ada RAM plus aktifkan dulu tombol ini lalu pilih RAM yang ingin kalian aktifkan lalu pilih mulai ulang nanti HP kalian mati sebentar lalu hidup lagi dan RAM nya akan bertambah satu fitur lagi yang bisa kalian aktifkan mulai otomatis ini supaya HP kita tidak nge-lag karena jarang dimatikan pakai fitur ini aktifkan mulai ulang saat diperlukan jadi seperti itu beberapa settingan wajib yang bisa kalian lakukan pada ponsel Samsung kalian ya 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 ya